Intro Uwa Karena sudah hampir satu minggu aku gak ke rumah pohon Jadi hari ini aku mau pergi ke rumah pohon Untuk lihat kondisi rumah pohonku sekarang ini nih teman-teman Sebelum pergi ke rumah pohon Disini aku mau siapin potongan bambu dulu Seperti ini nih teman-teman Di sekitar kebun bambu ini Ternyata banyak banget kura-kuranya nih teman-teman Jadi untuk potongan bambunya disini Aku cuma ambil 5 potong aja kayak gini ya teman-teman Kalau teman-teman tau kira-kira aku mau bikin apa pake bambu ini Coba teman-teman komen ya Dan sat-sat-sat-sat Disini aku sudah sampai di rumah pohonku nih teman-teman Aduh aku jadi penasaran sama kondisi rumah pohonnya nih teman-teman Jadi ini rumah pohonnya ya teman-teman Sebelum naik jangan lupa berdoa dulu ya teman-teman Untuk tangganya kelihatannya masih aman Kalau dinaikin nih teman-teman Oh Di perjalanan naik ke rumah pohonnya Tiba-tiba aku kaget banget Karena dahan pohon yang ini sudah ada yang motong nih teman-teman Kalau dilihat-lihat sih Kayaknya dahannya ini ditebang sekitar 2 atau 3 hari yang lalu nih teman-teman Dan sat-sat-sat lagi Sekarang aku sudah sampai di rumah pohonnya nih teman-teman Untuk naik ke rumah pohonnya ini Memang perlu perjuangan nih teman-teman Jadi buat teman-teman di rumah juga Jangan lupa berjuang biar gak jomblo lagi ya Ada yang tau kapalnya ini lagi bawa apa? Setelah rumah pohonnya dicek Ternyata kondisinya masih utuh Dan gak ada yang rusak nih teman-teman Jadi masih bisa kalau ajak ayang naik kesini ya teman-teman Untuk kondisi di dalam rumah pohonnya juga Masih utuh dan gak ada yang rusak nih teman-teman Jadi rencananya nanti malam aku mau berburu dan bermalam di rumah pohonnya ini Di sini aku juga sudah bawa banyak baju ganti nih teman-teman Satu, dua, tiga, empat Jadi totalnya ada empat baju ganti yang aku bawa nih teman-teman Jadi rencananya nanti sore aku mau pasang pancing di anak sungai di sekitar rumah pohon aku ini nih teman-teman Sebelum pasang pancing Di sini aku mau bikin sesuatu dari bambu yang sudah aku ambil tadi ya teman-teman Jadi ini alat dan bahan-bahannya ya teman-teman Ada yang tau kira-kira hari ini aku mau bikin apa Dan untuk ujung sumbunya ini aku bikin jadi seperti ini nih teman-teman Dan lanjut sumbunya ini aku masukkan ke dalam seng yang sudah aku lubangi tadi ya Gak pake lama Akhirnya lampu obor untuk rumah pohonnya sudah jadi dan sudah siap untuk kita pasang ya teman-teman Menurut teman-teman lampu buatanku ini ada yang kurang gak ya Coba teman-teman komen di bawah ya Untuk di teras rumah pohonnya ini aku pasang 4 lampu Dan di dalam rumah pohonnya aku pasang 1 seperti ini ya teman-teman Jadi kalau ayang minap di rumah pohonnya ini sudah pasti gak kegelapan lagi ya teman-teman Di bawah sini ada orang yang baru aja dapet tikus Tapi tikusnya ada sayapnya nih teman-teman Dan sat-sat-sat lagi sekarang aku sudah ada di anak sungai mentah ya nih teman-teman Jadi untuk lokasi pasang pancingnya ini di anak sungai yang gak jauh dari rumah pohon aku ya teman-teman Karena aku baru pertama kali pasang pancing di lokasi ini Jadi untuk pasang pancing di lokasi ini aku ditemanin sama Bang Usup ya teman-teman Selain banyak ikan babon di anak sungai ini juga terkenal banyak banget cicak raksasanya nih teman-teman Baru aja dibilang tiba-tiba di perjalanan kita sudah disambut sama cicak raksasa seperti ini nih teman-teman Kalau teman-teman yang baru belajar mancing aku saranin jangan mancing di spot ini ya Takutnya nanti cicak raksasa disini ngajak mandi bareng nih teman-teman Jadi untuk hari ini aku mau pasang sekitar 13 pancing pakai umpan anakan ikan seperti ini ya teman-teman Pancing pertama disini 2, 3, 4, 5, 6 Ternyata di spot ini ada yang mau pasang pancing juga nih teman-teman Pancing 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan pancing 13 kita pasang disini ya teman-teman Di perjalanan pulang tiba-tiba disini aku lihat pancing orang yang talinya kencang banget nih teman-teman Karena aku penasaran kira-kira pancingnya ini dimakan apa Akhirnya disini aku coba lihat pancingnya sebentar nih teman-teman Setelah aku angkat ternyata pancingnya ini sudah dapat ikan tapah yang beratnya kira-kira 1 kilo nih teman-teman Karena ini bukan pancing kita jadi untuk pancing dan ikannya ini aku taruh lagi dan kita lanjut pulang ya teman-teman Oh set 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 lagi tiba-tiba hari sudah gelap nih teman-teman Jadi untuk malam ini aku mau coba cek pancing-pancing yang sudah aku pasang tadi siang ya teman-teman Di perjalanan tiba-tiba aku kaget banget karena sudah ada cicak raksasa yang lagi santai nih teman-teman Di sebelah sini juga ada kepala cicak raksasa yang lagi nongol nih teman-teman Saking besarnya cicak raksasa yang ini gelombangnya sampai seperti ini nih teman-teman Aduh mancing disini rasanya seperti ujinya lihat teman-teman Di pancing yang ini ternyata sudah ada ikan yang berhasil terkena pancing nih teman-teman Kalau di tempat aku ini namanya ikan karung ya teman-teman Di pancing yang ini umpannya sudah mati nih teman-teman Untuk umpan yang sudah mati disini aku ganti pakai umpan yang baru seperti ini ya teman-teman Di pancing yang ini aku kaget banget karena pancingnya sudah dibawa nyangkut Dan ikannya sudah berhasil kabur seperti ini nih teman-teman Disini juga ada orang yang mau nombak ikan di lokasi ini nih teman-teman Di sini aku kaget banget karena di pancing yang ini ada tarikan ikan yang kuat banget seperti ini nih teman-teman Setelah coba aku angkat tiba-tiba ikannya langsung berhasil kabur seperti ini nih teman-teman Disini rasanya aku pengen nangis karena ikan yang kabur ini sudah pasti ikan babo nih teman-teman Tapi gak apa-apa berarti itu namanya bukan rejeki ya teman-teman Dan untuk sisa pancing yang lainnya terlihat umpannya masih utuh nih teman-teman Jadi untuk pancing-pancingnya ini mau aku tinggal dan lanjut aku lihat besok pagi ya teman-teman Ada yang tau yang gerak-gerak ini apa? Dan sat-sat-sat lagi sekarang aku sudah di rumah pohon nih teman-teman Di sini aku masih kepikiran sama ikan yang sudah berhasil kabur tadi nih teman-teman Menurut teman-teman di rumah tadi itu ikan apa ya? Teman-teman yang punya indera ke-6 coba komen kira-kira tadi itu ikan apa ya? Dan sat-sat-sat lagi gak kerasa tiba-tiba hari sudah pagi nih teman-teman Kalau pagi-pagi kayak gini dari atas rumah pohonku ini sudah pasti pemandangannya indah banget nih teman-teman Jadi pagi-pagi kayak gini paling enak ngintip Eh paling enak kalau lihat matahari terbit dari barat ya teman-teman Kalau teman-teman ada yang suka lihat matahari terbit dari barat Coba komen ya Tapi untungnya di tempat aku mataharinya masih terbit dari timur nih teman-teman Yang masih jomblo aku saranin jangan naik kesini ya Sudah pasti kalian sedih karena gak ada bahu yang bisa kalian sandari nih teman-teman Dan sat-sat-sat lagi sekarang aku sudah ada di lokasi pasang pancing yang kemarin nih teman-teman Jadi hari ini aku mau angkat pancing-pancingnya nih teman-teman Kalau kalian ke lokasi ini sudah pasti kalian ketemu cicak raksasa kayak gini nih teman-teman Di sini juga banyak banget pohon durian yang ukurannya besar-besar banget seperti ini nih teman-teman Di pancing yang tadi malam ikannya berhasil kabur Setelah diangkat ternyata umpannya masih utuh dan zong nih teman-teman Di pancing yang ini umpannya sudah pindah alam dan zong juga nih teman-teman Di pancing yang ini setelah diangkat lagi-lagi zong nih teman-teman Di pancing yang ini pancingnya sudah dibawa nyangkut dan zong nih teman-teman Di pancing yang ini tiba-tiba aku kaget banget karena tali pancingnya sudah putus kayak gini nih teman-teman Ada yang tahu kira-kira ikan apa yang bisa mutusin tali sebesar ini Biasanya ukuran ikan yang bisa mutusin tali sebesar ini ukuran ikannya bisa sampai 6 kilo ke atas nih teman-teman Di pancing yang ini aku kira pancingnya nyangkut dan zong nih teman-teman Tapi setelah coba aku angkat ternyata ada tarikan ikan yang lumayan kuat nih teman-teman Karena pancingnya sudah dibawa nyangkut ke dalam tanaman air seperti ini Jadi disini aku dibantu Bang Usup untuk keluarin ikannya dari tanaman air seperti ini nih teman-teman Semoga aja ini benaran ikannya teman-teman Setelah berhasil dikeluarkan disini aku senang banget karena yang terkena pancing ini benaran ikan nih teman-teman Setelah berhasil diangkat ternyata di pancing yang ini kita berhasil dapat ikan tapah yang lumayan babo nih teman-teman Kira-kira berat 1 ekor ikan tapah yang baru aja aku dapat ini sekitar 2 kilo beratnya nih teman-teman Akhirnya hari ini kita bisa dapat ikan untuk kita jadikan lauk makan ya teman-teman Dan untuk sisa pancing yang lainnya lagi sebagian umpahnya sudah habis dan ikannya sudah berhasil kabur nih teman-teman Dan sebagian pancing yang lainnya lagi umpahnya sudah pindah alam dan zong nih teman-teman Walaupun cuma 1 ekor tapi ukuran ikan segini sudah bisa untuk makan 1 keluarga di rumah nih teman-teman Karena ikan tapah yang ini besar banget jadi disini aku cuma ambil bagian kepalanya aja kayak gini ya teman-teman Walaupun cuma kepalanya aja tapi masih banyak dagingnya nih teman-teman Ada yang tau perahu besar itu lagi bawa apa? Setelah bumbu mendidih lanjut kepala ikan tapahnya ini aku masukin seperti ini ya teman-teman Ada yang tau kira-kira hari ini aku mau bikin menu apa? Disini aku juga tambahin potongan mangga muda biar rasanya lebih segar dan mantap-mantap ya teman-teman Dan gak pake lama akhirnya menu kepala ikan tapah, bumbu kuning, kuah asam mangga mudanya sudah jadi Dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman Setelah dicoba ternyata rasanya gak ada lawan nih teman-teman Gurihnya daging ikan tapah ditambah kuah asam mangga mudanya ini rasanya bikin gak bisa berhenti makan nih teman-teman Kalau teman-teman juga sudah pernah bikin menu ikan tapah, kuah asam mangga muda seperti ini Coba komen ya Jadi enaknya kalau di atas rumah pohon ini kita bisa makan sambil ngeliat perahu dan kapal-kapal besar yang lewat kayak gini nih teman-teman Oh hari ini aku sudah ada di parit-parit yang sudah kering kayak gini nih teman-teman Jadi disini banyak banget ikan-ikan yang terjebak kayak gini nih teman-teman Karena aku penasaran kira-kira ikan apa aja yang ada di kubangan air ini Jadi disini aku mulai memperjala kayak gini nih teman-teman Sat-sat-sat-sat dan Werr Jadi kalau di Kalimantan teknik tangkap ikan kayak gini namanya melunta ya teman-teman Kalau di tempat teman-teman teknik tangkap ikan kayak gini namanya apa ya Di lemparan pertama setelah diangkat ternyata kita dapat banyak banget ikan jenis ini nih teman-teman Kalau di tempat aku, ikan ini namanya ikan sepat ya. Selain ikan sepat, disini aku juga dapat satu ikan betop yang ukurannya babon nih teman-teman. Dan lanjut, ikan aku masukkan ke dalam ember ya. Baru aja satu kali lemparan, tapi ikan yang kita dapat sudah lumayan kayak gini nih teman-teman. Karena di tempat yang ini masih rame, jadi aku coba lempar jalannya lagi nih teman-teman. Di sini, jala aku biarin sampai dasar, dan lanjut jala aku tarik nih teman-teman. Setelah berhasil diangkat, ternyata ikan yang kita dapat gak sebanyak lemparan yang pertama tadi nih teman-teman. Tapi kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Kalau ikan yang ini, di tempat aku namanya ikan seluang ya teman-teman. Dan ini adalah lemparan yang ketiga ya teman-teman. Setelah diangkat, ternyata ikan yang kita dapat juga gak terlalu banyak kayak gini nih teman-teman. Kayaknya ikannya sudah sembunyi di bawah gorong-gorong ini nih teman-teman. Jadi susah banget kalau kita lempar jala ya teman-teman. Di sebelah sini, aku juga dapat sepot baru nih teman-teman. Di sini, jalannya aku biarin beberapa detik. Tujuannya biar ikannya banyak yang terperangkap ya teman-teman. Setelah diangkat, ternyata ikan yang kita dapat lumayan banyak nih teman-teman. Ikan yang ini, kalau di tempat aku, namanya ikan biawan atau ikan bulan-bulan ya teman-teman. Di sebelah sini, ada pencuri ikan yang lagi lari pagi nih teman-teman. Di parit yang ini, setelah jala diangkat, aku gak nyangka banget. Ternyata ikan di sini banyak banget kayak gini nih teman-teman. Jadi, ini namanya rejeki ya teman-teman. Jadi, ini adalah semua hasil ikan buruan kita hari ini ya teman-teman. Baru aja lima kali lemparan. Tetapi ikan yang kita dapat, sudah lumayan kayak gini nih teman-teman. Selain ikan, di sini aku juga mau berburu tanaman liar kayak gini nih teman-teman. Kalau di tempat teman-teman, tanaman ini namanya apa ya? Kalau di tempat aku, tanaman ini namanya jamur sawit ya teman-teman. Jadi, ciri-ciri jamur ini warnanya agak hitam dan bagian kepalanya gundul kayak gini ya teman-teman. Kalau di tempat teman-teman juga ada jamur kayak gini, coba teman-teman komen ya. Di parit ini, tadi aku juga lihat gerombolan ikan yang lagi lewat nih teman-teman. Di sekitar sini juga banyak banget lumut yang bagus banget kalau dijadiin tanaman hias di akwarium nih teman-teman. Jadi, untuk jamurnya ini aku ambil sedikit aja kayak gini ya teman-teman. Selain jamur, di sini aku juga mau berburu tanaman ini nih teman-teman. Kalau di tempat kalian, tanaman ini namanya apa ya? Kalau di tempat aku, tanaman ini namanya genjer nih teman-teman. Jadi, bagian yang diambil, di sini aku ambil yang bagian batang mudanya kayak gini ya teman-teman. Katanya, batang genjer ini kalau di sayur rasanya hampir mirip kayak daun kangkung nih teman-teman. Jadi, untuk genjernya ini aku ambil segini aja ya teman-teman. Oh! Dan sat-sat-sat lagi, tiba-tiba hari sudah gelap nih teman-teman. Jadi, ini adalah semua hasil buruan kita tadi siang ya teman-teman. Ada yang tahu kira-kira malam ini, aku mau bikin menu makanan apa. Jadi, untuk jamurnya ini, sebelum aku masak tadi sudah aku rebus dulu ya teman-teman. Katanya, kalau nggak direbus dulu, nanti bisa bikin pusing nih teman-teman. Setelah tumis genjer dan jamurnya matang, ikannya juga lanjut aku goreng ya teman-teman. Setelah ikan kering, lanjut ikan aku angkat dan nggak pakai lama. Akhirnya, menu ikan goreng kriuk tumis genjer jamur kepala botaknya sudah jadi dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Sebenarnya, malam ini aku masak banyak kayak gini untuk menyambut kedatangan ayang nih teman-teman. Karena dari tadi si ayang ditungguin nggak datang-datang. Jadi, untuk makanannya ini, lanjut aku eksekusi sendiri aja nih teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah ngerasain tumis genjer dan tumis jamur seperti ini, coba teman-teman komen ya. Setelah perut kenyang, paling enak kalau kita lanjut istirahat ya teman-teman. Setelah hari sudah gelap, waktunya kita lanjut tidur nih teman-teman. Aduh, tetapi tidurnya sendiri nih teman-teman. Hujan, perut kenyang, nggak ada yang nemenin. Pantes aja tadi angin di luar kencang banget. Ternyata, malam ini hujan ya teman-teman. Untung aja, hujannya datang pas kita sudah selesai masak dan makannya teman-teman. Dan sat-sat-sat-sat lagi, tiba-tiba hari sudah pagi nih teman-teman. Selamat pagi buat teman-teman yang tidurnya masih sendiri ya. Karena hari ini cuacanya panas banget kayak gini. Jadi, paling enak kalau kita lanjut berburu yang segar-segar yuk teman-teman. Jadi, ini adalah lokasi berburu kita hari ini ya teman-teman. Jadi, tadi aku sudah bilang sama yang punya kebun timun nih teman-teman. Jadi, untuk timunnya langsung kita eksekusi ya teman-teman. Dan untuk timunnya ini, aku mau ambil segini aja ya teman-teman. Selain timun, disini aku juga mau eksekusi pohon ini nih teman-teman. Jadi, di tempat aku lagi musim mangga kayak gini nih teman-teman. Kalau di tempat teman-teman juga lagi musim mangga juga, coba komen ya. Disini, aku lanjut turun dan untuk manganya lanjut aku kumpulin kayak gini ya teman-teman. Jadi, untuk manganya cukup aku ambil segini aja ya. Dan sat-sat-sat lagi, sekarang aku sudah di rumah pohonku nih teman-teman. Dan bahan yang sudah kita kumpulkan tadi, lanjut aku eksekusi semua ya teman-teman. Dan gak pake lama, akhirnya menu rujak timun mangga sambal gula merah asin pedasnya sudah jadi. Dan sudah siap untuk kita luncurkan ya teman-teman. Emang paling enak makan yang segar-segar dan pedas-pedas kayak gini. Kalau cuacanya lagi panas kayak gini nih teman-teman. Apalagi sambil ditemanin sama pemandangan yang bikin mata gak bosan kayak gini. Rasanya gak ada lawan nih teman-teman. Selamat menikmati alam Kalimantan. Semoga teman-teman terhibur ya. Selamat menikmati. Terima kasih.